Pelayanan bagi peserta JKN yang dirawat masuk sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Sumber Hidup itu tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan sampai dia keluar. Jadi nantinya yang menjadi patokan itu tanggal masuk pasien. Nah sebelum berakhir perjanjian kerjasama itu sebelum tanggal 31 Desember jadi pasien-pasien yang masuk sebelum tanggal 1 Januari itu sampai dia pulang masih dijamin sama BPJS Kesehatan atau JKN. Berkaitan informasi pelayanan peserta JKN di Rumah Sakit Sumber Hidup yang untuk sementara dilakukan belum diperpajang itu kami sudah melakukan koordinasi dengan Puskesmas, FKTP, Fasilitas Kesehatan Tiga Pertama kemudian kami juga melakukan komunikasi dengan rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kota Ambon serta kami juga berkoordinasi dengan instansi-instansi dan pemberian informasi ke peserta bahwa untuk sementara pertanggal 1 Januari itu belum dilakukan perpanjangan kerjasama dengan rumah sakit sumber hidup. Jadi itu kami sudah sampaikan ke peserta ke rumah sakit dan Fasilitas Kesehatan Tiga Pertama. Nah ada pun nantinya kalau misalkan terkait ada pelayanan gawat darurat misalkan tidak diminta-minta ada pelayanan gawat darurat terus dia masuk ke rumah sakit sumber hidup itu secara regulasi itu bisa dijamin oleh Puskesmas untuk pelayanan gawat darurat sampai dia stabil kemudian dia stabil bisa dirujuk ke rumah sakit sama dengan BPJS Kesehatan Tiga Pertama Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton